Pemirsa Gunung Marapi di Sumatera Barat menjadi sorotan setelah mengalami erupsi dahsyat dan letusan pada akhir pekan lalu yang merenggut korban mencapai 23 jiwa. Padahal sudah ada peringatan terkait status suas pada Gunung Marapi sejak 2011. Erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada Minggu 3 Desember 2023 berdampak pada 75 pendaki. 23 orang ditemukan meninggal dunia. 40 orang telah dievakuasi dan kembali ke rumah masing-masing serta 12 korban luka-luka menjalani perawatan di rumah sakit. Mayoritas korban tewas sebelumnya ditemukan dalam pencarian pada Senin hingga Selasa Pekan ini. Selama proses pencarian dan evakuasi korban, tim menghadapi tantangan berupa erupsi yang berulang kali terjadi. Salah satu korban merekam diri dengan kondisi kepayahan dan butuh pertolongan karena hampir seluruh badannya dipenuhi abu vulkanik. Erupsi Gunung Marapi yang berlangsung pada Minggu sekitar pukul 14.57 waktu Indonesia Barat mengejutkan warga sekitar karena tiba-tiba terasa goncangan yang cukup keras sebelum munculnya awan hitam. Seluruh korban erupsi Marapi adalah pendaki gunung. Menurut laporan BKSDA Sumbar, 75 orang tersebut tercatat pada pendaftaran online pendaki gunung Marapi mulai Jumat hingga Minggu pagi. BKSDA Sumbar telah memberikan izin pendakian karena adanya kesepakatan dengan semua pihak terkait, diantaranya Pemda dan Basarnas. Sebenarnya kami juga sudah berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan pihak-pihak ternais termasuk dengan pusat vulkanologi dan beberapa yang memang berwenang untuk itu. Memang kalau di gunung berapi, di semua gunung berapi di Indonesia memang waspada level 2. Jadi bisa dilakukan pendakian, kembali lagi kami jelaskan, dengan mitigasi dan adaptasi bencana. Dan kami sudah lakukan itu, mitigasi, adaptasi bencana serta SOP sudah kita berlakukan. Namun di kesempatan lain, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Hendra Gunawan, menjelaskan gunung Marapi sudah berstatus waspada sejak 2011. Artinya, warga direkomendasikan dilarang mendekat dalam radius 3 km dari puncak gunung. Ini adalah semua masyarakat untuk menghindar dari jarak 3 km. Dengan maksud, bila terjadi sesuatu yang tiba-tiba kita mempunyai, apa namanya, bumper ya, bumper 3 km untuk bisa menghindar. Meski tidak ada peringkatan erupsi seperti bencana tsunami, namun rekomendasi berupa status waspada sejak 2011 sebetulnya sudah menjadi tanda peringkatan keras yang mesti dipatuhi pihak-pihak terkait. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi